Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk para penonton, subscriber, dan teman-teman semua Halo Pung, pada malam hari ini saya sudah ada di rumah makan doa mandi Untuk bertemu dengan Pak Redna ya teman-teman ya Ini di rumah makan doa mandi, tidak ada bus saya masuk Tapi disini ada bus sumber jahatrans Dan inilah situasi pada malam hari ini di rumah makan doa mandi Ada abang kita ya Pulang bang Nanti kita ngobrol ya dengan Pak Redna ya teman-teman ya Pertanyakan kabar tentunya dan bagaimana perkembangan dari bus SLS 081 Untuk teman-teman ikuti terus video saya ya teman-teman ya Ya oke teman-teman sekarang kita sudah bersama Pak Redna pada malam hari ini Di rumah makan doa mandi Masih bersama Pak Redna disini saya tua Alhamdulillah udah udah mandi ya Ada sholat juga tadi ya Ada sholat juga tadi ya Salat tadi juga ada yang sama ya Jadi gimana Pak perkembangannya Masih sama ya kayak kemarin ya masih nunggu ya Di dalam proses perdamaian Jadi apakah kemarin video yang kemarin itu Pak banyak yang bilang udah Pak nyarap aja dulu Daripada nganggur Jadi bisa dijelasin Pak biar penonton nggak salah pahamnya Kalau itu ya belum bisa lah Belum bisa kan Pak ya Jadi Perkara yang masih belum Dicabut perkara dari kantor polisi Iya Keluar dari kantor polisi kan udah Sudah selesai Jadi Nunggu BAP dulu cabut berkes perkara Baru bisa Jadi itulah teman-teman yang buat yang kemarin nanya atau komentar Untuk Pak Redna nyarap dulu jadi posisinya untuk sekarang belum bisa Sampai nanti proses selesai cabut berkas perkara baru bisa Pak Jadi kemarin juga ada yang nanya nih Pak Pak Rasa emang kalau bawa elektrik bisa katanya kan Bisa ya Pak Rupanya bisa Pak ya Elektrik Bisa Pak ya Sama-sama aja kan Karena kan video yang kemarin itu yang ngobrol sama Pak itu kan Banyak yang komentar kayak gitu Pak Jadi Oh Pak juga sempet 253 dulu Pak ya Sebelum sudah mesti 253 dulu Jadi Pak juga sempat dulu bawa 253 itu Belum cincu nya sekarang Belum Pak sangkut belum Saya sempirnya Cuma cincu nya Iya Gak diganti mobilnya Ganti Gak diganti Aku gak masuk Pak sangkut Pak sangkut Jadi Ternyata dulu Warat kita juga sempat bawa 253 ya Pak ya Yang lama Yang lama itu Tapi udah Udah elektrik itu dulu Tapi berarti sama busnya yang ini sama Bus Sama bus yang sekarang ini Maksudnya Masih manual ya Iya Berarti 253 itu Pak sempat bawa dulu Berapa Berapa lama Berapa lama itu Lama juga ya 253 Pak ya Sama lagi ya 227 227 Oh ya Pak Seperti 227 Gak elektrik juga itu Pak ya Jadi kan Kemarin banyak yang Tanya kayak gitu Pak Jadi itulah tadi ya Teman-temannya Penjelasan dari Warat now Bahwa kalau untuk Saat ini Sebelum BAP dicabut Belum bisa Pak ya Harap ya Dicabut perjara Dari Kepolisian Baru Bisa Kalau udah ada pergamaian Di So Sudah selesai Kemarin juga Penonton Teman-teman juga Berkomentar Ya mudah-mudahan cepat selesai ya doa teman-teman semua buat waretno dan juga kru diberikan kesehatan ya intinya itu tadi kalau dibilang untuk melupakan begitu saja ya susah nggak berjalannya seiring waktu baru mungkin bisa ya pasti sekarang sehat-sehat dulu aja disini kan kayak tadi dibilangkan kalau Wak apa tinggal bilang aja kan gak usah sungkan-sungkan itu jadi Wak sering tidur-tiduran disini Wak sering tidur-tiduran disini kemarin ya di video Bang Donny kan sering Wak tidur disini itu kan iya iya berarti nanti masuk mesin berapa lah Wak tidur di mesin itu lepas sholat isa lah ya masuk kamarnya tidur subuh bangun lagi nanti kan iya itulah tadi teman-teman perkembangan mana yang bisa saya selapun satu masih menunggu surat perdamaian antara truk dan juga bersalah satu dan juga untuk waretno Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehat walafiat di rumah makan doa mandi ini karena ya kalau emang lapar tinggal makan nanti waktunya tidur baru masuk ke mesin ya di rumah makan doa mandi standby disini Wak ya nanti waktunya tidur baru masuk ke mesin ya hai 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 ya tadi iya Pak selesai Amin Pak semoga prosesnya cepat selesai cepat keluar dari mobil cepat keluar dari polres juga kan Pak biar bisa tawar jalannya kemana nanti iya 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 Pak iya Pak iya 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 Pak doa teman-teman juga bagus lah Pak biar cepat selesai semua kan maksudnya banyak yang mendukung waretno disini kan biar Wak Retno sehat prosesnya cepat selesai semua teman-teman semua doakan yang terbaik buat Wak Retno ya jadi itulah ya teman-teman bincang-bincang kita dengan Wak Retno pada malam hari ini mungkin besok-besok lagi kita masih bisa ngobrol bareng Wak Retno tapi apa nih Wak saya kan gak bisa tiap hari kesini Wak gak bisa teman-teman tiap hari disini teman ngobrol jadi kalau ada yang emang ada sempat waktu ya saya sempatin kesini Wak ketemu Wak ngobrol sama Wak gitu kan oke teman-teman mungkin untuk saat ini sekian kita ngobrol dengan Wak Retno masih bisa kita lanjut besok terima kasih teman-teman terima kasih Wak Retno ya oke teman-teman tadi telah kita bincang-bincang kita dengan Pak Retno ya teman-teman ya tadi juga Pak Retno mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport mendoakan yang terbaik untuk Pak Retno dan juga kru LS081 jadi intinya Pak Retno mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini sudah mensupport mendoakan beliau dan juga kru-kru lainnya dan tadi juga kondisi Pak Retno sehat ya teman-teman ya Alhamdulillah masih diberikan kesehatan maka dari itu kita terus doakan agar cepat selesai proses selesaian masalahnya dan juga kepada Pak Retno dan juga kru LS081 tetap terus diberikan kesehatan jadi untuk teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman ya untuk tetap mendukung channel Youtube Alfredo Project teman-teman oke teman-teman untuk video kali ini saya akhiri sampai disini nantikan video-video selanjutnya saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat menikmati